Yesaya tinggal di Yerusalem pada paruh terakhir periode kerajaan Israel dan dia mewakili Allah berbicara kepada para pemimpin Yerusalem dan Yehuda. Pertama-tama, dia berbicara tentang penghakiman Allah. Dia memperingatkan para pemimpin Israel yang jahat bahwa akan ada harga yang harus dibayar atas pemberontakan mereka terhadap perjanjian mereka dengan Allah. Bahwa Allah akan memakai kerajaan-kerajaan besar yaitu Asyur setelah itu Babel untuk menghakimi Yerusalem jika mereka tetap menyembah berhala dan menindas orang miskin. Namun pesan penghakiman ini dibarangi dengan pesan pengharapan. Yesaya sungguh percaya bahwa suatu hari nanti Allah akan menggenapi semua janjinya. Bahwa ia akan mengutus seorang raja dari keturunan Daud untuk mengokohkan kerajaan Allah. Ingat 2 Samuel 7. Bahwa ia akan menuntun Israel menaati hukum-hukum perjanjian yang dibuat di Gunung Sinai. Ingat keluaran pasal 19. Dan semua ini terjadi supaya berkat dan keselamatan dari Allah akan mengalir ke segala bangsa seperti yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham dalam kejadian pasal 12. Dan pengharapan inilah yang mendorong Yesaya untuk berbicara melawan kejahatan dan penyembahan berhala Israel di zamannya. Nah, desain sastra kitab ini cukup rumit. Tetapi ada satu cara mudah untuk melihat bagaimana semuanya berpautan. Pasal 1 hingga 39 terdiri dari tiga bagian besar yang berisi peringatan Yesaya mengenai penghakiman atas Israel. Dan semuanya berujung pada sebuah kejadian yang disebutkan di akhir pasal 39. Kejatuhan Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Namun di pasal 1 hingga 39 juga terdapat pesan pengharapan bahwa setelah pembuangan, semua janji Allah akan digenapi. Dan pasal 40 hingga 60 berbicara tentang janji pengharapan tersebut dan menjabarkannya lebih lanjut. Dalam video ini, kita akan fokus membahas pasal 1 hingga 39. Bagian besar pertama berfokus pada penglihatan Yesaya mengenai penghakiman dan harapan bagi Yerusalem. Dan itu dimulai saat Yesaya mendakwa para pemimpin Yerusalem yang berontak terhadap perjanjian dengan Allah. Menyembah berhala dan berlaku tidak adil. Maka Allah berfirman ia akan menghakimi kota tersebut dengan mengirim bangsa-bangsa untuk menaklukkan Israel. Yesaya berkata bahwa ini akan seperti api pemurnian yang membakar habis semua yang tidak berguna di Israel. Untuk menciptakan Yerusalem baru yang dihuni oleh sisa orang Israel yang telah bertobat dan kembali kepada Allah. Dan Yesaya berkata bahwa pada saat itulah kerajaan Allah akan datang dan semua bangsa akan datang dibait Allah di Yerusalem dan menemukan keadilan Allah yang membawa era kedamaian dan harmoni universal. Nah, inilah alur cerita dasar Yerusalem lama, penghakiman yang memurnikan menuju Yerusalem baru yang akan diulang-ulang di sepanjang kitab ini dengan penambahan detail-detail yang semakin banyak. Jadi, di tengah-tengah bagian ini ada penglihatan hebat Yesaya di mana Tuhan duduk di tahtanya dalam baik suci dan dikelilingi oleh makhluk surgawi yang berseru, Kudus! Kudus! Kuduslah Tuhan! Dan Yesaya tiba-tiba menyadari betapa najisnya dia dan umat Israel dan dia yakin bahwa dia akan dihancurkan oleh kekudusan Allah, namun ternyata tidak. Kekudusan Allah adalah bentuk bara yang menyala-nyala datang dan membakarnya, tapi bukan untuk memusnahkan, melainkan memurnikan dia dari dosa-dosanya. Dan saat Yesaya merenungkan pengalaman aneh ini, Allah memberikan tugas yang sangat sulit baginya. Dia harus terus memberitakan penghakiman yang akan datang ini. Akan tetapi karena Israel telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa kembali, peringatannya akan memiliki efek paradoks yang justru mengeraskan hati mereka. Tetapi Yesaya harus percaya rencana Tuhan. Israel akan ditebang seperti pohon dan ditinggalkan seperti tunggul di ladang, dan tunggul itu sendiri akan terbakar dan hangus. Tetapi setelah hangus, Tuhan berkata bahwa tunggul yang membara ini merupakan tunas yang kudus yang akan bertahan hingga masa mendatang. Ini adalah tanda kecil akan harapan, tetapi siapakah atau apakah tunas kudus itu? Sisa bagian ini memberikan jawabannya. Yesaya menghadap Ahas, keturunan Daud dan Raja Yerusalem, dan memberitakan kejatuhannya. Allah berfirman bahwa kerajaan Asyur yang pertama-tama akan menebang Israel dan menghancurkan negeri itu. Tetapi masih ada harapan. Karena janji Allah kepada Daud, Setelah penghancuran ini, ia akan mengutus Raja baru bernama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dan kerajaan Immanuel akan membebaskan umat Allah dari kerajaan-kerajaan penindas yang kejam. Dan Yesaya menggambarkan Raja ini seperti tunas kecil yang akan muncul dari tunggu lama keluarga Daud. Raja ini adalah tunas kudus yang dimaksud dalam pasal 6, dan ia akan diberi kuasa oleh roh Allah untuk memerintah atas Jerusalem baru dan membawa keadilan bagi orang miskin, dan semua bangsa akan mencari Raja Mesianik ini memohon tuntunan. Kerajaannya akan mengubahkan semua ciptaan dan membawa damai. Nah, setelah membaca pasal 1-12, kita memperoleh pemahaman yang cukup baik mengenai pesan penghakiman dan pengharapan Yesaya. Tapi kapankah ini akan terjadi? Yesaya melihat kerajaan lainnya bangkit setelah Asyur, yakni Babel yang juga akan menyerang Jerusalem, dan memang berhasil menghancurkannya. Dan ini membawa kita ke bagian selanjutnya kitab ini. Jadi pertama-tama, kita mendapati sekumpulan puisi yang berbicara panjang lebar tentang penghakiman dan harapan Allah bagi bangsa-bangsa. Pertama-tama, kita melihat kejatuhan Babel dan bangsa-bangsa tetangga Israel. Yesaya dapat melihat bahwa kekuatan Asyur yang hebat suatu hari nanti akan digantikan oleh kerajaan Babel, bangsa yang bahkan lebih merusak dan sombong. Raja-raja Babel mengklaim bahwa mereka lebih tinggi dari semua Allah lainnya, dan karenanya Tuhan bersumpah untuk meruntuhkan Babel. Dan bukan hanya Babel, Yesaya juga menyebutkan tetangga-tetangga Israel yang juga memiliki kesombongan dan ketidakadilan yang sama dan memprediksikan kehancuran penghabisan mereka. Tetapi ingat, bagi Yesaya, penghakiman Tuhan tidak pernah menjadi keputusan akhir bagi Israel atau bangsa-bangsa. Dan itu mengarahkan kita ke bagian selanjutnya dengan rangkaian puisi-puisi yang menceritakan kisah dua kota. Ada sebuah kota yang angkuh yang meninggikan dirinya di atas Tuhan dan menjadi jahat dan tidak adil. Kota ini adalah model manusia pemberontak dan digambarkan dengan bahasa yang dipinjam dari urean Yesaya di awal tentang Yerusalem dan Asyur dan Babel yang disatukan. Kota ini ditetapkan bagi kehancuran dan suatu hari kelak akan digantikan dengan Yerusalem baru di mana Allah memerintah sebagai raja atas umat tebusan dari segala bangsa dan di sana tidak lagi terdapat kematian atau penderitaan. Pasal-pasal ini adalah klimaks di bagian ini dan menunjukkan bagaimana pesan Yesaya merujuk jauh melampaui masanya. Yakni sebuah pesan bagi semua orang yang menantikan Tuhan untuk membawa keadilannya atas kerajaan-kerajaan penindas yang kejam dan membawa kerajaannya yang penuh keadilan, kedamaian, dan kasih yang memulihkan. Bagian berikutnya kembali berfokus pada kebangkitan dan kejatuhan Yerusalem. Dan pertama-tama kita temukan sekumpulan puisi di mana Yesaya mendakwa para pemimpin Yerusalem yang berbalik ke Mesir untuk mendapatkan perlindungan militer melawan Asyur. Dia tahu ini akan menjadi bumerang dan Yesaya berkata bahwa Israel dapat selamat hanya dengan percaya kepada Tuhan dan bertobat yang diilustrasikan oleh cerita berikut ini tentang kebangkitan Hiskia, Raja Yerusalem. Seperti yang diperkirakan Yesaya, tentara-tentara Asyur datang dan mencoba menyerang kota. Maka Hiskia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan berdoa untuk pembebasan ilahi. Dan kota itu diselamatkan secara ajaib dalam satu malam. Namun kebangkitan Hiskia segera diikuti oleh kejatuhannya. Jadi dia menyambut utusan Babel dan coba mengesankan mereka dengan menunjukkan semua harta benda dan baik suci dan istana Yerusalem. Jelas ini merupakan sebuah usaha mengadakan aliansi politik lainnya untuk mendapatkan perlindungan. Ketika mendengar hal ini, Yesaya menentang Hiskia karena kecerobohannya. Dia memperkirakan bahwa sekutu ini suatu hari nanti akan mengkhianatinya dan kembali sebagai musuh untuk menaklukkan Yerusalem. Dan kita tahu dari dua raja-raja pasal 24 dan 25 bahwa perkiraan ini benar. Lebih dari seratus tahun kemudian, Babel kembali ke Yerusalem. Datang dan menghancurkan kota tersebut, baik suci-nya, dan membawa orang Israel ke pembuangan di Babel. Jadi semua peringatan Yesaya tentang penghakiman ilahi dalam pasal 1 hingga 39 mengarah pada saat ini. Dia terbukti menjadi nabi sejati karena semua yang dikatakan terjadi. Tapi ingatlah, tujuan penghakiman Allah adalah untuk memurnikan Yerusalem dan membawa tunas yang kudus dan kerajaan mesianik atas segala bangsa. Dan harapan inilah yang digali pada bagian selanjutnya kitab ini. Tapi untuk saat ini, inilah Yesaya pasal 1 hingga 39. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!